Al-Fatihah Lalu kenapa kami ceritakan? Karena kisah Bal'am ini ada di dalam Al-Quran Dan bacakanlah kepada mereka Berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat Dan kalau kami menghendaki Sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu Tetapi dia cenderung kepada dunia Dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah Maka perumpamaannya seperti anjing Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175-176 Sebagian besar ahli tafsir mengatakan Ayat tersebut menceritakan tentang Bal'am bin Bawro Bal'am adalah ulama dari kalangan Bani Israel Yang hidup sezaman dengan Nabi Musa AS Bal'am ini teman-teman Adalah anak keturunan dari Nabi Lut AS Nasabnya adalah Bal'am bin Bawro bin Syahum bin Kusyatum bin Mab bin Lut AS Bin Haran bin Azhar Orang-orang mengenal Bal'am Sebagai orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah SWT Jadi apa saja yang didoakan oleh Bal'am ini Dengan cepat Allah pasti akan kabulkan Karena Bal'am ini teman-teman Dikaruniai ilmu yang luas Termasuk dalam mengenal nama-nama Allah yang mulia Jadi setiap kali dia berdoa Dia selalu menyertakan nama-nama pujian Allah yang khusus Sehingga doanya pasti mustajab Diriwayatkan dari Ali bin Abi Tolhah Bahwa Bal'am adalah orang dari Bani Kanaan Sementara menurut Mukotil Bal'am adalah penduduk dari kota Balqo Yang sekarang menjadi provinsi di Yordania Kisah tentang Bal'am ini ada banyak versi Kita akan menceritakan salah satunya saja Pada suatu hari Ketika Nabi Musa beserta pasukannya Datang di perkampungan Bani Kanaan di wilayah Syam Lalu ada orang-orang dari Bani Kanaan Datang ke Bal'am dan berkata Wahai Bal'am Musa bin Imran bersama Bani Israel telah datang Sepertinya mereka mau mengusir kita Dan kemudian merebut wilayah perkampungan ini Ini bahaya Kita bisa terbunuh dan kehilangan tempat tinggal Sesungguhnya Musa adalah orang yang keras seperti besi Dan punya pasukan yang banyak Seandainya dia bisa menaklukkan kota ini Niscaya kita semua akan dibunuh olehnya Wahai Bal'am Engkau tahu kami adalah kaummu Dan engkau adalah orang yang selalu dikabulkan doanya Keluarlah dan berdoa kepada Allah Supaya menimpakan musibah kepada Musa dan pasukannya itu Dan supaya mereka tidak merebut wilayah ini Lalu Bal'am menjawab Celakalah kalian Musa adalah Nabi Allah Dan Nabi Allah itu selalu dilindungi malaikat dan kaum mu'minin Bagaimana bisa aku mendoakan kejelekan kepada mereka Padahal aku mengetahui ilmunya dari Allah Mereka berkata Wahai Bal'am Tolonglah kami Jika tidak kami ini nantinya mau tinggal di mana Kemudian Bal'am pun pergi meninggalkan mereka Tanpa berkata apa-apa Di dalam hati Bal'am berkata Kalau seandainya saja aku sampai berdoa kepada Allah Untuk meminta agar Allah memukul mundur Musa dan pasukannya Akan sirna dunia dan akhiratku Ternyata Beberapa hari ke depan Kaum itu selalu membujuk Bal'am Jadi setiap bertemu Bal'am Mereka selalu menghibah-nghibah dengan kata-kata yang sedih Tapi Bal'am tetap pada pendiriannya Dia tidak mau berdoa keburukan untuk Musa dan pasukannya Karena merasa gagal merayu Bal'am Akhirnya pada suatu hari mereka mendatangi istri Bal'am Mereka memberi istrinya hadiah dengan syarat membujuk Bal'am Untuk mendoakan keburukan kepada Musa dan pasukannya Dan bodohnya Istrinya malahan mau teman-teman Dia langsung menerima hadiah itu dan segera membujuk Bal'am Awalnya Bal'am menolak bujukan istrinya Tapi lama-kelamaan iman Bal'am mulai gak stabil Bal'am pun berkata pada istrinya Baiklah kalau begitu Aku akan beristihkhoroh untuk mengambil keputusan ini Pada malam harinya Bal'am diberi isyarat oleh Allah dalam mimpi Untuk melarang mendoakan keburukan kepada Musa dan pasukannya Lalu keesokan harinya Bal'am menceritakan larangan tersebut kepada istrinya Namun justru istrinya malah berkata Coba engkau tanya lagi kepada rohmu Bal'am pun kembali melakukan istihkhoroh Tapi kali ini tak ada jawaban dari istihkhorohnya itu Istrinya pun kembali merayunya Wahai suamiku Seandainya Allah ingin melarangmu Niscaya Allah akan menampakkannya Terus menerus istrinya ini memprovokasi Bal'am Hingga pada suatu hari Bal'am pun mau menerima tawaran dari kaumnya itu Teman-temanku seiman Pada suatu hari Bal'am hendak pergi ke gunung Husban Dia ingin melihat Musa dan pasukan Bani Israel dari atas sana Bal'am pun mulai menaiki keledai betinanya Untuk sampai di atas gunung itu Akan tetapi Belum lama dia menunggangi keledainya itu Entah kenapa keledai itu berhenti dan menekuk lututnya Dan menempelkan lututnya itu ke tanah Bal'am pun heran Dia turun dari keledainya Dan memukuli keledai tersebut sampai keledai itu berdiri lagi Lalu Bal'am dan keledai itu pun mulai melanjutkan perjalanannya lagi Belum lama keledai itu berjalan Keledai itu kembali melakukan hal yang sama Keledai itu menempelkan lagi lututnya ke tanah Bal'am turun lagi dan memukuli keledainya sampai berdiri lagi Hal ini bahkan terjadi sampai tiga kali Kemudian Allah SWT jadikan keledai itu bisa berbicara Keledai itu berkata pada Bal'am Bukannya mikir Malahan Bal'am gak peduli Dia tetap memukuli keledai itu sampai dipaksanya berdiri Allah pun melepaskan keledai tersebut untuk melanjutkan perjalanan Keledai dan Bal'am pun berjalan hingga sampai di gunung Husban Dari atas sana Bal'am melihat Di bawahnya ada Nabi Musa dan kaum mu'minin Segera saja saat itu Bal'am langsung berdoa keburukan untuk Musa dan kaum Bani Israel itu Tapi saat itu Allah SWT menggerakkan mulut Bal'am Malahan mendoakan kebaikan untuk Musa dan kaumnya Dan mendoakan keburukan untuk kaumnya si Bal'am ini Senjata makan tuan ini teman-teman namanya Setelah pulang Bal'am diprotes oleh kaumnya Mereka berkata pada Bal'am Hai Bal'am Taukah apa yang engkau lakukan? Engkau malah mendoakan kebaikan untuk mereka dan mendoakan keburukan untuk kami Lalu Bal'am menjawab Semua itu di luar kendaliku Allah yang menjadikannya demikian Lalu dikisahkan Tiba-tiba saat itu lidah Bal'am keluar menjulur sampai dadanya Bila teman-teman perhatikan lidah anjing Persis seperti itulah lidah Bal'am saat itu Lalu Bal'am berkata Sekarang dunia dan akhiratku telah hilang Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Sudah dikasih azab bukannya Bal'am bertobat Ini malahan makin menjadi-jadi kezolimannya Saat itu Bal'am berkata pada kaumnya Aku punya ide untuk mencelakakan Musa dan pengikutnya Dan danilah wanita-wanita cantik di negeri ini Kemudian beri mereka barang dagangan Lalu kirimkanlah mereka ke pasukan Bani Israel untuk berdagang di sana Berpesanlah kepada wanita-wanita itu Jangan ada satu wanita pun yang menolak laki-laki jika menginginkannya Kalau seorang saja dari pasukan Bani Israel berzina Maka itu petaka bagi mereka semua Lalu kaumnya pun menuruti rencana Bal'am tersebut Dikirimlah wanita-wanita itu kepada pengikutnya Nabi Musa Nah para pengikutnya Nabi Musa ini terperangah Melihat begitu cantiknya wanita-wanita dari negeri Kanaan ini Jadi ada seorang laki-laki Bani Israel yang membawa wanita itu Kemudian diajaknya bertemu Nabi Musa Lalu laki-laki ini berkata pada Musa Wahai Nabi Haramkah jika aku berzina dengan wanita ini? Nabi Musa menjawab Tentu dia memang haram untukmu Janganlah engkau mendekatinya Laki-laki itu berkata Demi Allah Untuk hal ini kami tidak akan mentaatimu Kemudian orang itu pun menzinainya Nah karena terjadi satu perzinahan Maka benarlah apa yang dikatakan Bal'am Pada saat itu Allah SWT turunkan wabah penyakit kepada pengikut Nabi Musa AS Wabah penyakit itu bahkan sampai menewaskan 70 ribu orang Pendapat lain mengatakan jumlah pengikut Musa yang mati 20 ribu orang Mereka mati dalam waktu yang singkat di siang itu Lalu ada orang yang terkenal soleh dari pengikutnya Musa ini Orang ini langsung pergi menemui kedua orang yang berzina itu Lalu dia membunuh keduanya Setelah keduanya dibunuh Dia mengangkat jasad keduanya ke atas lalu berseru Ya Allah Inilah yang kami perbuat kepada orang yang memaksiatimu Dan seketika Wabah penyakit itu pun tiba-tiba hilang dari Bani Israel Wallahuallam bisawab Jadi itulah kisah Bal'am bin Bawro Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah SWT Khilaf atau keliru itu Datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!